Buah kita ini akan dipanggil oleh Allah Hanya bedanya Nomor dan giliran siapa Yang akan dipanggil Sebab panggilan itu Bapak Ibu Dikas aja Yang pertama ada namanya panggilan haji Sampai sekarang kita belum dipanggil Panggil ya Bu Orang belum daftar Yang daftar aja 10 tahun akan datang Itu pun belum tentu lagi Itu panggilan pertama Yang kedua ada orang yang dipanggil Yang namanya panggilan azan Kalau panggilan haji pun tidak datang Ternyata panggilan azan pun Dia tak segera datang Satang tinggal lagi panggilan Pasti akan datang Panggilan Malaikat maul Tak ada beda alim tak alim Mati Tak ada beda kaya yang miskin Pasti mati Tak ada bedanya kita sakit dan sehat Pasti mati Tak ada bedanya kita jabatkan atau tidak Pasti mati Mana betulnya Sudah banyak orang yang pernah tinggal di alam dunia ini Dimana dia sekarang bapak Dia sudah pindah alam Maka yang merasa malam ini punya nyawa Dan saya yakin yang hadir ini orang yang hidup Satu ayat yang selalu populer dibaca Bapak ibu pun sudah hafal Tapi tak banyak orang sadar ketika baca ayat ini Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati Hanya tanggal dan waktunya saja Yang membedakan kita bersama saudara-saudari kita yang sudah berpulang Karamatullah Dari itu bapak ibu Meraja maaf Bersyukurlah kepada Allah Bila sisa-sisa umur ini masih diberi Allah kepada kita Yang jelas tak ada beda tua atau muda Apabila janji itu akan sampai Kita pula lain akan ditakziahkan oleh orang-orang Sebelum masa itu sampai Tugas utama kita selesaikan sebagai hafal Allah Harus faham apa tujuan hidup Apa tujuan diciptakan Inilah banyak orang-orang sisa umur ini bapak Karena dia tak tahu untuk apa dia dihidupkan Dia tak sadar untuk apa dia diciptakan Dia lupa dari mana dia berasal Sedang di mana dia sekarang Sedang apa sekarang Akan ke mana setelah ini Akhirnya Muka-mukaan dunia ini Melalaikan dia pulang Dan Allah Tanpa membawa bekal Dunia ini banyak orang punya harta Belum tentu bisa sampai ke muka Banyak orang punya harta Belum tentu bisa bersedakor Banyak orang diberi nikmat sihat Belum tentu bisa melangkahkan kaki-kaki masjid Banyak orang diberi Allah jabatan Belum tentu dia bisa menolong agama Allah Dengan jaman tadi ini Maka orang yang bersyukur sesungguhnya Adalah orang yang menggunakan nikmat Allah Kepada jalan yang dirijui oleh Allah Kalau kita faham ini Takkan ada kesombongan dalam hidup Kalau dia faham bahwa Semua ini pasti akan berhenti dengan mati Maka ucapkanlah syukur kepada Allah Terutama nikmat iman dan islam Dengan kalimat Alhamdulillahirrabbiladami Ya Allah Jadikan kami hamba-hambam yang bersyukur Atas segala nikmat Berikan kepada kami Amin Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillahirrabbiladami 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 Alhamdulillahirrabbiladami